Apa yang ahli temukan ketika mengakses atau memeriksa Ibu Putri mengenai konsistensi dan kredibel informasi yang diberikan Ibu Putri termasuk juga mengenai teori maling ngering yang ahli sebutkan di dalam PAP? Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Candrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Nah bagaimana kami menarik itu? Kami menyesuaikan dengan proses kredibilitas assessment atau credibility assessment yang mengacu pada Bull dan kawan-kawan 2004 dan Ferijin et al. 2021 dan di dalam risetnya itu ada tujuh indikator untuk keterangan yang kredibel atau tidak kredibel. Pada keterangan Ibu Putri memenuhi ketujuhnya. Jadi yang pertama ada detail informasi yang richness of details ya, cukup kaya informasinya cukup detail tentang apa yang terjadi dan kemudian juga ada verifiability of details, akurasinya ini bisa bersesuaian karena ada situasi-situasi yang mendukung yang kemudian juga diinformasikan oleh pihak yang lain. Jadi pada waktu itu dari saudara Riki dan saudara Richard mengatakan dapat telpon Ibu menangis pada saat yang bersesuaian. Kemudian Ibu Susi mendengar Ibu Pece menangis. Kemudian ada pintu yang dibuka dan ditutup kembali. Kemudian ada informasi dari Pak Kuat bahwa Joshua celingukan dan itu timingnya jika kita coba di dalam circumstantial evidence itu saling berkesinambungan relevan dan konsisten seperti itu. Dan kemudian suara Ibu telepon Riki yang menangis, kemudian situasi itu dan informasi dari yang bersangkutan yang memenuhi detail tadi dan bisa dibuktikan dari keterangan yang lain dan kemudian juga alur dari apa yang disampaikan itu bisa terjelaskan secara teoritis termasuk mengenai relasi kuasa di dalam konstruksi gender. Oleh karena itu simpulan kami bersesuaian dengan kriteria keterangan kredibel. Dan di dalam rekomendasi kami, kami menyarankan di situ ini relevan untuk didalami, untuk ditindaklanjuti. Mengenai malinggering... Pernah saya tunggu waktunya, tinggal 20 menit lagi. Malinggering kami mengukur melalui rangkaian alat tes psikologi. Jadi ada SIMS, GCS, GSS dari Gojansons dan juga kami menggunakan tes MMPI itu untuk melihat juga kemungkinan lainnya dan melinggering atau dia pura-pura sakit. Dan kami juga mengukur dengan MCMI itu untuk kondisi dan tipologi kepribadiannya serta kecerdasannya. Dan itu menunjukkan situasi tidak dijumpai kondisi melinggering atau kepura-puraan. Tidak dijumpai kondisi melinggering.